Ya pastinya kebahagiaan yang mungkin Asyanti punya gitu. Kamu gimana hubungannya sama yang punya gitu? Siapa lu? Sebut aja. Kalau kita melihat dari perspektif yang berbeda-beda, kalau bagi aku saat itu aku ******. Hai guys, selamat datang kembali ke Ngabul Asyik. Hari ini aku kedatangan orang yang aku udah undang berbulan-bulan. Bahkan janji kalau aku datang ke podcast-nya dia akan datang ke podcast aku. Tapi baru kali ini dia mau datang. Kenapa sih? Karena kamu baru undang. Rosa, undang ke siapa? Udah nyoba. Berbulan-bulan. Ya kan bisa akhirnya. Ya bisa akhirnya, karena apa? Karena kamu baik. Makasih ya pak udah datang. Makasih juga di undang. Tapi sayang loh kamu. Kita senada loh. Oh ya. Kita sati loh. Memang kalau sahabat tuh sati. Sati dong. Kalau sahabat yang lain ada yang gak sati gak? Ini lebak, ini kenapa sih mancing. Aku mah cepet aja. Tapi aku kadang sebel sama kamu juga kok. Aku tahu. Tapi aku mau ngomong sama kamu kan? Iya. Aku juga sebel sama kamu kan. Kalau misalnya udah. Wah, wah, ngerang-nerang. Gak apa-apa. Itu segala kelebihan dan kekurangan temen itu harus kita support. Amin. Kecuali gak ngomong di belakang. Ya kan. Tapi ngomong di belakang pun kalau misalnya udah minta maaf ya gak apa-apa. Iya udah. Tapi gak nambah-nambahin yang lain gitu. Mama apa kabar. Ya nambahin di podcast gue. Mama apa kabar. Oh ya biar saya kesalah ya. Aku pikir ini diobrol. Ternyata nih asik. Asik sih. Udah aku punya podcast sendiri tuh jadi agak beda ya. Ya. Hawanya beda gitu ya. Hawanya beda. Ngorek-ngorek tuh emang. Ngorek-ngorek. Aku tuh sebel loh di podcast kamu. Aku dikorek-korek. Gemeter ya. Gemeter. Kemarin Ata juga. Ata Aurel sampai bilang. Mami Aurel sih nanyanya gak pernah orang tanya-tanya tuh gak tanya. Parah gitu. Tapi emang lagi senang podcast. Ya cari kerjaan yang lain. Ya kan daripada. Ya cari cowok gak dapet-dapet. Jadi cari kerjaan. Kamu bisa minum dong. Ampe kesalah ya. Ampe kesalah gitu. Tapi masa gak punya sih mam yang deket-deket. Gak ada. Gak wala. Ada dong. Deket pasti ada. Ya. Cuma pasti kamu punya. Ada gak sih kayak trauma untuk memulai lagi yang serius gitu loh. Deket ada. Tapi serius belum tau gitu ya. Pokoknya ya jalanin aja. Karena gimana pun juga. Udah gagal dua kali. Aku gak mau gagal yang ketiga kali. Ya. Kita belajar dari pengalaman. Plus juga. Aku tuh kan udah punya tiga anak gitu. Dengan. Apa namanya. Maksudnya. Dia bukan hanya harus menyayangi mencintai aku. Tapi juga. Sayang dan mengikir sama anak-anak aku. Dan kebetulan dua anak aku yang Alina Adena juga belum tau. Bahwa bapaknya dan ijinya berpisah. Jadi gak ngerti. Gak ngerti. Jadi cuman tau kalau bapak mamanya beda rumah gitu aja. Eh sedih deh. Susah kan. Mau ngasih taunya. Iya setiap kali. Tapi kan udah harus dikasih tau loh. Udah gede loh. Belom. Alina kan masih 8 tahun. Kan sama kayak Arsi. Ya dikasih taunya nanti lah. Kira-kira 2 tahun lagi lah. Tapi Arsi tuh kepo banget. Untuk hal-hal kayak gitu tuh dia pengen taunya besar. Kenapa ini begini. Kenapa ini gak gitu. Alina juga gitu. Tapi aku masih belum. Karena setiap kali. Tapi dia ini banget sih. Sensitif banget gitu. Jadi aku gak mau ngerusak. Dia kan pinter ya di sekolah juga ini. Aku gak mau ngerusak. Dia punya psikis gitu. Dengan kayak gini-gini gitu. Tapi dia mungkin gak denger dari orang lain. Tapi nyimpen gak pernah nanya ke kamu. Hmm kayaknya sih enggak ya. Soalnya kan aku sama si Aufar hubungannya kan baik-baik aja. Kalau ketemu ya tetep cium pipi gitu. Gak boleh loh kata Pak Ustadz kemarin. Iya kemarin katanya gak boleh. Gue juga bingung tuh. Nanti gue bilangin Aufar ya. Eh tapi mah maksudnya gini kan. Orang-orang pasti. Aku main belajar dari Pak Ustadz bahwa. Kalau kita berpisah sama pasangan. Kalau kita mau anak-anak kita tumbuh dengan baik. Kita gak boleh menunjukkan bahwa. Ngejelekin atau menunjukkan ke pasangan. Ke anak-anak bahwa pasangan kita gimana-gimana. Aku tuh lumayan seneng ngeliat kamu berpisah. Walaupun waktu berpisah pasti ada konflik. Tapi kamu bisa menunjukkan bahwa. Enggak. Kalau sebagai orang tua gue gak boleh gagal nih. Walaupun gue gagal dalam pernikahan gitu. Apa sih yang bisa. Apa yang ada di pikiran dan. Apa yang kamu lakukan untuk menjaga itu. Kebetulan pada saat aku berpisah itu. Juga kan aku mungkin. Neng tau bahwa aku tidak pernah menjelekan Aufar sedikit. Dan begitu juga Aufar mungkin ya. Kita maksudnya gini. Aku tau kesalahan apa yang dia buat. Tapi aku tidak menjelekan. Dan aku sebagai istri. Pada saat itu juga mungkin. Banyak kurangnya. Jadi introveksi diri juga gitu. Jadi aku gak mau serba menyala-menyalakan. Si pasangan yang laki-laki gitu. Sehingga. Aku merasa. Ya udah. Ini biarin. Aku keep sendiri aja. Dan namanya jejak digital itu kan. Akan lama ya. Takutnya nanti anak-anak. Lihat apa segala macem. Makanya. Akhirnya memang lebih baik kita. Menjaga silaturahmi dengan baik aja gitu loh. Dan menurut aku itu yang paling penting. Sehingga juga gini. Kita tuh pernah menyayangi. Gini. Walaupun ex. Walaupun mantan. Menurut aku kita pernah mencintai dia. Pernah menyayangi dia gitu kan. Dan punya anak. Dan punya anak. Jadi ngapain giliran udah pisah. Terus kita jelekin aibnya. Kita buka aibnya gitu. Jadi menurut aku. Itu gak penting gitu. Yang harus. Yang kita harus pikirkan adalah. Ya itu dia. Kebahagiaan anak-anak. Pendidikan anak-anak. Bagaimana kita menjadi orang tua yang baik. Itu aja sih. Jadi bener-bener. Aku gak pikirin. Sakitnya aku. Gitu loh. Luar biasa loh. Terus pernah kepikiran gak. Kalo sampe kamu nanti ngomong. Sama Adrina sama Alina gitu. Bahwa. Apa udah mama udah gak. Terus mereka gak terima gitu. Kamu udah mikirin gak sampe kesana. Sebenernya udah. Tapi mungkin denial ya. Kayak nanti-nantilah. Nanti-nantilah gitu. Kan udah. Cuman ya memang. Itu adalah. Proses pendewasan mereka nanti. Pada saatnya gitu loh. Jadi ya. Karena aku ngeliat. Dari waktu. Waktu. Aku dan. Waktu aku dan. Suami pertama ya. Alex ya gitu. Hubungannya pertama kali. Kita cerai. Itu kan bener-bener drama banget. Gitu loh. Dan disitu. Efeknya tuh ke Sean. Sean jadi pendiem kan. Sean itu. Tapi memang kan dia. Jadi anak yang baik-baik. Apa segala macem. Ada efek-efek lainnya. Yang kita rangkul gitu. Tapi. Itu berefek gitu. Sama anak gitu loh. Jadi. Aku gak mau mengulangi kesalahan aku. Dengan. Kita ber. Apa. Konflik gitu. Pada saat itu kan. Aufar dan aku. Ya mungkin. Santi ngeliat sendiri. Di pada saat pengadilan. Aku. Gandengan tangan. Apa segala macem. Ya kita baik-baik banget aja gitu. Karena memang. Ya. Harus dijaga itu. Gitu loh. Apapun yang. Dia buat gitu. Nice sih. Jadi menunjukkan juga. Ke anak-anak. Anak-anak gak. Gak jadi korban. Perpisahan dari orang tua. Ya kan. Ya kan. Kita harus lihat pada akhirnya. Nanti seperti apa. Gitu. Aku juga ngeliat. Ashanti. Maksudnya. Mas Anang. Mimi. Dan segala macem kan. Semuanya kan. Sejahtera gitu ya. Karena pada akhirnya. Walaupun ada drama-drama. Sebelumnya. Pasti akan. Yang pentingnya. Anak-anak kita bahagia. Betul. Menurut aku. Kalau kita. Banyak negatif. Di dalam kehidupan. Gak bagus. Impactnya. Untuk. Kesejahteraan. Finansial pun. Maksudnya. Kita jadi negative thinking. Kita jadi gak bisa menghasilkan. Sesuatu yang baik. Gitu. Jadi menurut aku. Ya mendingan. Gak usah dipikirin. Hal-hal yang. Negatif gitu. Tapi kamu sendiri nih. Kan gagal dua kali ya mam. Belum atau engga gitu. Pasti dalam pernikahan. Pasti mau nikah lagi dong. Iya mungkin ya. Masih jauh sih. Gak percaya. Ya nikah lagi. Nikah lagi pasti. Ya oke. Carin dong meng. Yesus ya. Mana le-le. Katanya gak mau nikah lagi. Oh my god. Soleh anda. I'm bright match ya. I'm bright match ya. Pernikahan ketiga. Masih sudah jadi bright match ya. Pernah kak. Aku sih niatnya. Kalo sampai ada pernikahan. Ketiga. Aduh. Kedua. Kedua aja sih. Boleh bilang. Kalo ketiga engga sih. Iya sih. Tapi ga juga. Tapi lucu aja gak apa-apa lah ya. Ya kan ini lucu-lucuan. Lucu-lucuan aja ya. Oke aku pakai baju apa ya. Aku harus heboh loh. Orangnya gimana boy. Ya kan aku lagi diberitakan. Selalu lebih heboh. Orang yang ini. Jadi aku harus lebih heboh. Ya serius. Kalo Pernik. Pasti memikirkan mau menikah lagi dong. Insya Allah. Kalo ada jodohnya. Kamu lebih berhati-hati gak? Lebih memilih kayak. Anak ada tiga. Kamu juga udah gagal dua kali. Sangat hati-hati. Mami tuh sebenernya pengen punya anak lagi gak sih? Aku freeze egg sih. Serius. Lah iya dong kalo aku nikah sama yang. Oh bisa gitu ya. Bisa. Maksudnya gini. Kalo aku menikah sama yang. Mungkin lebih muda. Atau. Mungkin masih pengen punya anak lagi. Aku gak tau loh. Aduh. Gila. Tapi aku sih yakin ya. Mungkin gak tau. Nanti kita lihat ke depan. Olah Ramlan. Kayaknya nih podcaster heboh ya. Olah Ramlan. Olah Ramlan. Akan menikah dengan laki-laki yang lebih muda. Lima tahun tuh minimal. Aku. Apaan? Over aja enam tahun di bawah. Ya makanya kan aku bilang lima tahun tuh minimal. Kita lihat nanti. Pasti kamu gak menikah sama yang lebih muda lagi. Karena aku tau olah Ramlan. Feelingnya begitu. Feeling ku. Kamu gak mungkin amain lebih tua gak mungkin. Gak mungkin. Emang itu gosip-gosip gue sama. General lah. Apa tuh. Otaknya dimana. Maksudnya. Eh. Ya kan. Kan waktu itu ada rekaman. Gender kalau muda. Apa? Kalau muda. Oh iya. Bisa dong. Sekarang banyak lah yang muda-muda yang. Aduh. Tapi kalau kibas rambut gak bisa. Kalau olah Ramlan. Itu. Kalau olah Ramlan tuh. Masih suka yang muda. Aku tau. Kamu tuh. Iya kan. Karena kamu tuh masih. Apa. Hot gitu. Susah untuk. Megang dia kalau. Bukan maksudnya. Megang. Susah untuk. Bu. Bukan. Megang kamu. Kalau orangnya udah. Berumur gitu. Kayaknya gak cocok gitu. Kamu kan jiwa muda. Iya. Kebetulan gini. Aku gini loh ya. Maksudnya. Insya Allah mudahan. Aku diberikan rezeki yang terus. Menerus ya. Sehingga. Aku bisa menghidupi diriku. Dan anak-anakku. Maksudnya. Aku kan punya cita-cita banyak. Maksudnya. Sekarang fokusnya aku tuh. Cuman. Aku pengen. Beliin rumah. Buat anak-anak. Walaupun dia udah punya bapaknya. Iya. Cuman aku pengen kayak. Dari diriku. Aku siapin rumah. Mereka satu-satu. Siapin deposito. Mereka satu-satu. Aku mau memikirkan itu. Karena aku. Dan aku pengen. Apa ya. Membahagiakan. Anak-anakku. Dan orang-orang. Ring satu lah. Maksudnya. Yang kerja sama aku. Yang deket ya. Jadi fokus aku itu. Bukan diriku. Diriku sih. Kalau jodoh. Insya Allah. Kalau misalnya. Berjodoh sama si ini. Berjodoh sama itu. Ya. Alhamdulillah. Cuman yang penting. Fokusnya sekarang. Anak-anak aja. Tapi kan. Sampai ngefreeze egg. Ngefreeze egg. Itu adalah. Ngasih nyimpen telor ya. Menyimpen telor. Supaya. Berarti kan. Dia tuh udah punya. Kayak. Ini ya. Gitu. Bahwa. Aku akan mencari. Yang demi muda. Dan kalau misalnya. Dia belum punya anak. Jadi. Punya anak sama kamu. Tapi kalau kamu hamil. Dengan umur yang. Bisa juga ya. Gapapa ya. Bisa. Jadi. Hamil. Katanya dokter aku. Dokter Ivan. Sama ya. Dokter. Jangan lama-lama lah. Berarti. Nama kebunuh 50. Gak mungkin. Udah agak. Tua gitu. Terus. Amil gitu. Kayak gak lucu lah. Ya. Tergantung jodohnya dong Neng. Kan aku gak tau dong. Ya sih. Ya bismillah aja. Aku juga. Nikmatin aja. Kan namanya freeze egg. Kalau itu gak kepake. Ya udah. Yang penting. Udah di freeze. Yang penting udah ada. Kalau bisa. Guanya di freeze. Tapi mam. Kamu nih kan. Udah dengan umur segini. Ini aku ngeliat. Masih menjaga kecantikan. Walaupun kamu maksudnya udah. Gimana tapi kamu kayak. Menjaga banget lah. Menolak tua lah. Kalau aku bilang. Iya dong. Vampire. Dan kamu emang keliatan. Menurut aku. Untuk usia kamu. Kamu tuh. Muda lah gitu. Ini aku gak peres ya. Depan kamu gitu. Aku ngomong peres. Iya beneran. Kamu tuh keliatan lebih muda. Apa sih emang kamu. Dalam menjaga penampilan tuh. Kamu kayak gimana. Saat ini kan. Memang lagi suka olahraga. Lagi suka lari. Lagi suka hoops kan. Terus kemudian yoga. Terus adalah. Beberapa macam. Bidang olahraga. Tapi. Ya mungkin. Selain itu. Juga pola makan. Ya kan. Terus sebenarnya sih. Yang paling simple tuh. Harus happy sih. Sebenarnya gitu lah. Suka joget-joget gak jelas gitu. Iya. Karena kamu tau ya. Karena kamu seksi banget gitu. Jadi aku ngeliatnya kayak. Nih orang. Olah. Sakit. Kapan sih. Ini minum obatnya udah belum. Kapan. Insam. Tapi aku bilang. Ya jangan buka IG nya olahraga. Hahaha. Tapi itu kan. Yang penting kita gak menyakiti orang loh. Maksudnya kita. Menginikan hobi yang memang kamu seneng kan. Iya. Karena aku kan memang suka nari. Iya. Jadi aku suka dance segala macem gitu ya. Terus. Mau nyanyi. Gak kesampean. Sekarang udah berhijaban. Jadi kan gak bisa nari sambil. Kayak artis monikah udah gak bisa. Kemarin aja. Mas Anang gak mau bikin lagu religi. Buat aku. Aku bilang. Oh boleh boleh katanya. Mas Anang. Ini menengah lagi ramadhan. Coba tau kan. Iya iya iya. Kita religi kan. Iya. Iya kan. Sebenarnya kita pernah loh. Mau buat rencana. Hampir kan. Bertiga berempat ya kan. Tiga berempat siapa nih. Dulu. Siapa. Yang penyanyi lagi. Oh yang penyanyi. Yang penyanyi juga ya. Iya. Apa kabar itu. Kamu gimana hubungannya sama yang penyanyi itu. Siapa. Ayo. Sebut aja. Indih. Karena udah aku udah. Ulang tahun udah aku. Oh udah udah. Dan gara-gara podcast kamu ya. Ini udah WA aku juga. Terus. Apa katanya. Iya maksudnya kayak. Ada. Nah itu bener atau enggak. Tapi itu bener gak loh. Maksudnya kan dia disitu. Dia disitu menyatakan apa yang dia rasa. Sekarang gilirannya Ashanti dong. Menyatakan apa yang Ashanti rasakan. Kembali ke. Obrol. Ya. Obrol ex asics nih ya. Ya mungkin gini. Kalau. Kita melihat dari perspektif yang berbeda-beda. Kalau bagi aku saat itu. Aku gak membuat kesalahan sih. Itu. Itu bagi aku. Tapi kalau bagi dia. Itu salah. Untuk dilakukan seorang aku ya. Aku minta maaf gitu. Tapi bagi. Aku saat itu. Aku gak merasa. Aku membuat kesalahan. Karena apa mam. Aku tuh punya trauma dulu. Waktu aku kuliah. Aku punya temen. Belum kawin sih dia. Dia masih pacaran sama orang. Terus. Aku tau. Aku tau. Pacarnya. Macem-macem. Macem-macem sama orang lah gitu ya. Terus aku ngasih tau nih ke dia. Saat itu dia nangis. Kayak. Iya. Kuatin aku gini-gini. Toh sehari kedua. Hari ketiga. Hari keempat. Kok ilang gitu. Gak berapa lama aku nyari. Sampai aku. Ada. Kan aku kenal sama keluarganya juga. Sean. Jangan diganggu lagi sih. Mereka mau nikah. Tolong jangan ngasih info-info yang. Gak bagus gitu. Mereka mau nikah. Dan sampai sekarang. Aku denger mereka pernikahannya langgeng. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Tapi. Itu kan satu hal yang karena aku ngerasa. Ya gue kasih tau nih temen gue gitu ya. Masih muda kan gitu. Kayak bestie tuh. Wah segalanya gitu. Tapi aku punya. Hal yang kayak. Roma kayak gitu ya. Ya kayak. Oh. Aku tuh ngasih tau. Maksudnya baik loh gitu. Ya kalaupun turns out. Dia jadi orang yang baik. Alhamdulillah gitu. Nah. Dari situ. Ya adalah kejadiannya. Jadi kita harus ngomong ya. Karena jujur. Kalau aku memang harus ngomong ini. Karena memang dari kemarin media-media. TV. Kayak misalnya. Menyuruh aku ngomong. Aku tuh takut. Takut salah ngomong gitu loh mam. Takut nanti pada saat. Dipotong-potong lagi ceritanya gitu. Jadi memang pada momen itu. Mantan suaminya ngedeketin saudaraku gitu. Dan aku gak tau tuh. Suatu saat. Tiba-tiba saudaraku ngasih tau gitu. Bahwa. Ini. Ini aku dideketin gini-gini. Dan saat itu. Aku nanya sama Mas Anang gitu. Yang. Ini gimana gitu. Apa aku harus kasih tau. Aku takut salah dong ngasih tau apa. Tapi kan. Harusnya aku ngasih tau ini temen aku. Mas Anang. Tapi. Nindi ini. Gak pernah. Kecuali nih. Mami gitu. Kan cerita gitu. Kayak misalnya. Waktu berumah tangga. Ya nih. Misalnya. Gini-gini. Gini-gini. Oh jadi aku. Iya. Bisa gitu ngasih tau. Tapi saat aku melihat. Nindi tuh kan gak pernah cerita tentang. Rumah tangganya. Rumah tangganya. Jadi aku gak pernah tau. Suaminya gimana-gimana. Yang aku liat kan baik banget gitu. Dan aku liat keluarganya juga. Kayaknya bahagia banget gitu. Setiap aku dateng. Terus aku dateng. Cuk-cuk-cuk. Nini. Suami kamu gini-gini. Yang gak bisa kamu lakukan adalah. Bilang ke saudara kamu. Atau suatu saat temen. Atau siapa yang kita tau deket sama. Suami temen kita. Untuk. Jangan diladenin ya. Udah ya. Maksudnya cukup awas loh. Kayak gitu doang. Yang bisa kita kasih tau. Oke. Itu udah aku lakukan gitu. Nah. Tapi aku kan bingung disitu. Untuk ngasih tau. Kalo melihat orang. Kalo sampai kenapa-napa. Gara-gara. Aku dan kalo tiba-tiba. Aku mengalami hal yang sama lagi. Kayak aku dulu. Gitu. Terus aku sempet ngomong ke. Ririn kan. Rin gimana. Gini-gini. Gini-gini. Waduh. Ya aku cerita dong mam gitu. Ke Mas Anang. Gak keririn doang waktu itu. Gak keririn. Jadi coba ntar. Gue yang. Gak. Dia gak ngomong gue kasih tau. Cuma. Gimana ya bun. Kamu kan lebih deket nih. Aku bilang sama Nindi gitu. Jadi mungkin kamu bisa kayak. Spil-spil. Tapi jangan terlalu ngomong. Atau gimana. Kayak gimana lah caranya gitu. Nah. Baru saat itu. Dia pas marah-marah ke aku. Aku baru tau ternyata ya. Dia baru cerita. Iya. Maksudnya suaminya suka. Maksudnya. Ya barulah dia cerita. Tentang rumah tangganya gitu. Ya saat itu kan. Aku gak tau gitu. Dia baru cerita. Karena. Ada kejadian itu gitu. Jadi dia marah banget. Dan. Aku jelasin. Mungkin dari perspektif kamu. Aku salah. Tapi dari aku. Aku saat itu gak merasa. Aku salah. Karena aku kan juga. Yang penting bisa aku lakukan adalah. Membuat saudaraku. Untuk jangan sampai ada. Apa-apa deh sama dia gitu. Itu sih. Susah ya. Kalau kayak gitu. Memang kalau misalnya. Ada. Seseorang yang. Maksudnya pasang. Temen-temen kita. Yang pasangannya berselingkul tuh. Kita kadang-kadang. Bingung kan. Gitu. Kalau kita tau memang. Di rumah tangga. Ada gonjang-ganjing kan. Enak ya ngomong gitu. Tapi kalau. Aku lihat dia saat itu. Ini demi Allah ya. Kayak bahagia banget. Gak pernah dia cerita. Ke aku. Maksudnya. Bermasalah. Tapi gak pernah. Baru setelah itu. Dia tuh cerita gitu. Bahwa. Iya. Dan akhirnya mereka tuh. Baik-baik lagi kan. Jadi ya itu disini. Kesimpulannya adalah. Bahwa kita. Apa ya. Bisa melihat. Dari perspektif. Yang berbeda-beda. Karena gak semudah itu juga. Cerita sama orang. Tuh. Kalau. Melihat pasangannya. Berselingkuh. Betul. Dan. Maaf-maaf. Aku ngelihat mereka berdua dulu. Kayak. Happy gitu loh. Kayak gak ada. Kayak ngelihat aku juga ya. Happy. Enggak. Oh enggak. Kalau kamu kan. Kita dulu sering ngobrol. Masalah itu ya. Maksudnya kamu kan. Maksudnya lebih open. Maksudnya lebih open. Tentang rumah tangga. Kalau aku juga kayak ini. Di orang yang gak pernah. Maksudnya gak terlalu. Cerita. Rumah tangga aku ke orang. Gitu loh mom. Jadi. Ya. Aku juga gak cerita. Tapi kamu tahu. Enok aja. Gak lafar. Baik loh. Ya gitu loh. Ya baik lah. Saya nikah 10 tahun. Ya dia baik. 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 Pada saatnya baik. Sebenarnya. Podcast kamu ini udah lama kan. Bahkan aku. Aku sempat bilang. Maksudnya. Ya dia sempat minta maaf. Bahwa. Karena kan dia memang. Di rekaman yang dia ngomong itu. Aku bilang kayak. Aku kecewa gitu. Dengan kamu bisa. Ada ngomong kayak gitu. Dan baru kemarin. Dia akhirnya juga WA. Untuk. Minta maaf gitu. Dan aku juga. Sebenarnya. Kalau aku dari dulu udah minta maaf. Ke dia masalah itu. Karena. Tapi kalau dibilang salah. Aku juga. Gak salah-salah banget. Gak salah-salah banget. Karena. Kecuali aku mendukung. Atau. Kayak. Ayo. Atau aku tau. Terus aku diemin. Pembijaran ya. Itu aku sih tega banget ya. Tapi kan aku langsung kayak. Awas ya. Kalau sampai. Misalnya. Diladenin. Atau apa gitu. Aku udah kayak gitu. Dan. Itu yang bisa aku lakukan. Saat itu. Gitu sih. Tapi ini banyak banget orang yang ngomong. Jadinya gini. Mami. Aku mau tanya saran. Mami ya. Makanya berteman tuh. Jangan banyak-banyak gitu. Setuju gak sih. Dengan komentar orang yang. Berteman tuh. Jangan banyak-banyak. Jadinya toxic gitu. Setuju gak? Gak juga sih. Menurut aku. Kita berteman tuh. Sama siapa aja boleh. Tapi mungkin. Menceritakan hal-hal yang. Hal-hal yang. Sangat pribadi. Itu mungkin. Hanya hitungan jari gitu. Karena. Ya jujur aja. Aku sangat pemilih dalam. Ya kamu tau lah. Ya. Dalam berteman tuh. Yang tau. Aku kayak apa kan. Gak. Gak banyak gitu loh. Gitu. Kasarnya. Dari tim kita. Yang tau kegilaan kamu gitu kan. Maksudnya. Dari cendol aja. Kita cendol ada berapa orang tuh. Gitu. Yang paling deket-deket aja mungkin. Masih sebutan jari. Gitu kan. Gak se-se ini. Segala macem. Sebenarnya. Aku orangnya sangat. Easy going kan. Bisa deket sama siapa aja. Cuman kalau menceritakan hal yang udah pribadi. Itu gak. Gak semuanya. Gitu loh. Karena aku punya prinsip. Kita berteman sama siapa aja. Cuman kalau aku prinsipnya gini. Kita sekali-sekali ketemu. Aku gak tipe orang yang. Sama ini terus. Setiap hari sama dia. Gitu. Enggak. Aku ketemu kan. Kita cendol sebulan sekali. Sama ini sebulan sekali. Jadi kita ketemu tuh harum. Kalau istilahnya. Gitu kan. Gitu. Jadi bukan yang kayak. Pertemanan yang. Sama ini grup ini. Kita terus-terusan. Terus ini. Teman kita kan banyak. Gitu. Tapi untuk mencerita apa. Aku malah. Bener-bener gak pernah. Sampai cerita-cerita. Yang bener-bener mungkin. Urusan. Kita. Gitu ya. Emangnya. Kok lo ketawa sih. Gak apa ya. Ya balik lagi ke kamu. Ini kan podcast aku. Oke lanjut lanjut. Mam. Kamu tapi pernah berpikir. Gak mungkin orang banyak yang mau tanya juga nih. Kalau parenting ala orang lam lam gitu. Dengan jadi single mom. Itu kayak gimana sih gitu. Karena di luar sana banyak banget single mom yang. Atau orang yang masih dengan hubungan suami istri yang toxic. Takut berpisah. Akhirnya kayak dipukulin atau apa. Tapi gak mau berpisah. Karena kayak aku gak bisa nanti. Ngurusin anakku sendiri gitu. Kalau mami sendiri. Gimana sih konsep dengan jadi single mom. Tapi bisa tetep. Balance antara. Anak. Karir dan lain-lain. Nah mak. Kalau misalnya aku ya ngeliat. Kalau memang hubungan ini udah tidak bisa dipertahankan. Yang ada aku. Yang ada aku stress. Aku gak bisa. Ini mendingan makanya berpisah. Pada saat itu kan over kan tidak mau berpisah gitu. Tapi aku ngerasa. Ya udahlah kamu nikmati dulu. Masa-masa kamu. Aku sendiri. Karena aku ngeliat. Apa yang aku liat. Itu yang merasa aku tidak nyaman. Aku gak bisa. Jadi lebih baik sudah. Nanti kalau misalnya masih jodoh. Ya kita bisa balik lagi. Aku sampai ngomong kayak gitu. Maksudnya. Makanya kita berpisahnya juga baik-baik gitu. Nah kalau untuk parenting. Kebetulan aku juga punya. Apa ya. Support dari. Kayak babysitter. Asisten aku. Segala macem. Yang memang udah lama-lama semua. Kita tuh alhamdulillah ya. Iya gitu kan. Kalau gak ada mereka. Iya. Ya dulu. Ya aku punya. Dulu kan. Susternya Alina tuh sus mini. Sus mini sekarang udah menjadi asisten aku. Dia udah 8 tahun. Aku pengen loh uteng kayak gitu. Saya udah ketua. Ya kan. Ya kan sus mini sekarang udah 8 tahun. 79. Terus kemudian. Susternya Adrina juga udah. Apa. 6 tahun. 7 tahun. Terus kemudian. Sekarang Alina ada ditemenin. Sama. Ya mungkin sebisa dibilang babysitter juga. Yang udah berapa tahun juga. 7 tahun. Jadi. Memang. Ya driver aku semuanya. Semuanya tuh kerjanya udah bertahun-tahun sama aku. Untungnya ada mereka yang men-support aku gitu. Dalam. Dalam. Bukan hanya masalah. Menjaga. Kebersihan. Kerapihan. Oh dia cerewet banget. Kalau yang begitu gitu. Tapi juga. Soal pendidikan gitu. Kayak. PRnya Adrina. PRnya Alina. Itu juga mereka bantu gitu. Bukan hanya. Aku doang gitu. Aku dan Aufar mantau. Karena kalian tuh sama-sama bekerja ya. Jadi. Bener-bener. Kalau bukan support dari orang-orang sekitar aku sih. Aku gak bisa ngadepin itu. Sehingga. Mereka tau nih. Oh. Ibunya kerja. Ibunya nyari duit. Bapaknya kerja nyari duit. Ya kan buat. Mereka juga gitu. Gaji mereka juga. Buat ini support mereka juga. Dan. Ya bonus-bonus yang bisa aku kasih buat mereka. Karena mereka sudah. Begitu. Menyayangi dan mencintai anak aku. Gitu. Kalau gak ada mereka sih. Aku. Mungkin. Iya. Kita kebantu banget lah. Kebantu. Tapi kan berarti peran kita gak ada loh. Iya. Gitu kan. Kita ada sebisa mungkin gitu. Betul. Kalau misalnya kayak syuting. Aku lagi syuting stripping nih. Aku lagi syuting senatron. Buat. Ramadhan. Terus kemudian aku lagi. Lagi punya project. Baru. Untuk. Retail. Gitu segala macem. Jadi banyak hal yang aku. Giliran udah lagi free. Itu pengennya. Tiduran gitu kan. Ya nanti spend time sama anak-anak. Di kasur apa segala macem. Gitu-gitu loh. Jadi. Hal-hal itu yang bisa. Harus kita manage dengan baik. Gitu. Dan kalau gak ada. Itu tim itu. Ya mungkin aku udah babak belur. Gitu. Ya Alhamdulillah. Tapi kamu sendiri sekarang kesibukan. Selain syuting. Terus podcast dong. Lagi sering podcast. Kan viral terus tuh podcastnya kan. Jadi seneng ya. Ya lucu aja. Kan kebetulan aku tuh orangnya. Dulu kalau yang. Ini tapi YouTube nya. Editor nya lama banget ya. Kayak YouTube. Satu bulan yang lalu gitu. Kayaknya baru. Sekarang. Gitu kan di YouTube kan. Kalau ini kan. Kalau misalnya podcast kan. Cepet sebenarnya. Podcast Nindi. Aku sama Nindi. Nindi tuh baru tiga minggu sayang. Aku tuh udah sampe. Udah sama dia udah enak. Udah sampe. Aku undang ke. Ulang tahun aku ya. Tiba-tiba ada perahara ini tuh. Ternyata podcast lama kan. Iya. Podcast yang baru tiga mah. Sebelum tahun aku. Sebelum tahun aku kan. Emang. Ya kan. Gak lama editor nya. Kan maksudnya ngantri. Gantri ya. Jadi kan aku kayak. Misalnya nih. Jadi kayak misalnya. Ini abis Nindi. Kan nanti ada. Ata. Abis itu kan ada Alia gitu. Ya ini paling seminggu depan. Udah tayang mereka. Cuman kan kemarin Nindi. Memang di hold. Kenapa mom. Ya gapapa lucu aja. Seru. Makanya. Anda. Soalnya orang penasaran. Dia udah lebih konten daripada gue loh. Ya parah. Ya enggak. Udah bisa milih waktu yang tepat. Ini kapan keluarnya. Ini kapan. Ini kapan. Ini udah enak-enak. Dikeluarin sama dia ya. Biar jeger. Loh ini maksud aku juga bukan. Membuat hubungan menjadi free girl lagi. Maksudnya. Enggak mungkin orang harus nonton full nya ya. Iya. Kalau misalnya cuplikan-cuplikan di. Tiktok. Atau whatever itu. Itu biasanya kan memang. Cuman. Sedikit aja. Sehingga orang tuh. Langsung ngambil. Apa. Langsung ngambil. Apa. Asumsi ini. Dia harus nonton full nya kan gak ada. Gak ada mancing-mancing. Apapun. Dia ngomong apa adanya yang dia rasa. Dia keluarin apa adanya yang dia pikirin gitu. Nah itu menurut aku wajar manusiawi. Mungkin ya. Ya sebagai orang yang dia merasa tersakiti. Ya dia ngomong apa adanya. Gitu loh. Ya gak usah. Ashanti orang Fitri aja. Bisa gak sih Besan gak usah nyebut nama gue. Gitu loh. Kayak gitu kan Fitri. Lah kan gue nanya. Gimana pertemanan. Fitri. Amani kita. Loh itu kan. Wajar dong. Aku nanya. Ya. Tanggapan ini dia apa. Kan aku pengen tau dari isi hatinya dia. Gitu. Tinggal orang menilainya seperti apa. Gitu. Keren. Tapi mam. Kita tuh. Kan. Enak untuk menjadi orang yang pemaaf ya. Maksudnya kadang-kadang. Ada hal-hal yang. Kalau aku liat dari mami juga nih. Aku tuh ada. Kita tuh mirip gitu. Kayak. Orangnya. Gampang untuk dibaik-baikin gitu. Ya. Tapi dengan begitu kita. Jadi lega gak sih. Jadi orang. Jadi kayak. Jadi kita tuh menjalankan hidup. Lebih mudah gitu. Kayak. Ya udah gitu. Udah lewat, udah lewat. Tipe mami kayak gitu ya. Nah. Itu harus aku benerin. Aku tidak gampang dibaik-baikin. Jadi. Beda betul ya. Beda. Kalau misalnya. Proses. Nindi itu. Tiga tahun loh. Maksudnya. Ya kan. Maksudnya. Rekaman itu. Membuat. Bukan sama dia doang. Maksudnya sama orang. Siapapun yang pernah. Misalnya kamu bermasalah. Kamu tuh gampang gak untuk baik. Atau susah. Agak-agak lama. Agak-agak lama. Maksudnya aku pemaaf. Tapi sekalinya maaf. Beneran maaf. Gitu. Gak akan aku ungkit lagi. Gitu lah. Maksudnya kayak. Aku sama Nindi. Kan aku pernah kasus sama Fitri. Aku. Kelar. Udah. Aku gak akan bahas lagi. Bener-bener legowo. Aku maafin. Gitu loh. Ya lu ngomongin gue. Udah. Dan yang penting orang itu. Merasa. Kalau dirinya salah. Nah kan ada kan. Udah. Minta maaf. Tapi denial. Kan ada juga orang kayak gitu. Tapi aku perlu proses. Nah sama Nindi. Tiga tahun loh itu. Sama Fitri setahun loh. Gitu kan. Dan lucunya. Teman-teman yang ngomongin aku itu. Selalu berupa bukti. Nindi berupa rekaman. Fitri berupa chat. Waktu itu. Belum lagi. Suamiku berupa. Macem-macem gitu kan. Mantan suaminya. Ya jadi. Selalu ada bukti nyata. Yang ada di hadapan aku. Jadi tapi maksudnya. Itu proses. Proses. Sehingga. Pada saat itu. Ya gimana pun juga. Kita pernah sama-sama. Pernah ke Paris bareng. Dengan drama ya. Sama. Maksudnya. Iya kan. Maksudnya kita pernah happy bareng. Pertanyaan segala macem. Banyak hal yang kita seru-seru. Gitu kan. Jadi menurut aku. Ya udahlah. Gitu. Itu mungkin. Kekilapan dia. Ya. Dan kebetulan juga. Pada saat itu. Nindi. Pada saat udah off record ya. Dia menjelaskan tuh. Kenapa dia gini-gini. Ya. Itu udah tergantung. Aku tuh menerima alasan dia. Enggak. Gitu. Tapi ya udahlah. Aku maafin aja. Apapun itu ya. Orang pernah salah. Pernah ngomongin orang. Pernah apa-apa segala macem. Cuman. Kalau dibaik-baikin. Aku gak semudah itu. Cuman. Jadi ada proses. Karena yang. Cuman time. Yang bisa. Waktu yang bisa. Menyembuhkan. Ya. Ya intinya maksudnya. Dalam pertemanan. Pasti ada ajalah. Permasalahan gitu. Tinggal bagaimana. Kita menyikapinya gitu. Karena udah umur kayak gini. Agak capek emang. Aku sukanya dari mame olah. Mame olah tuh orangnya. Bang. 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 Gitu. Kayak petasan. Terus orangnya juga. Kalau mau ngomong gak ada. Tabir gitu loh. Tabir ya bener ya. Gak ada yang kayak. Gak direm. Bukan. Gak ada yang kayak. Apa yang harus dipi. Maksudnya. Kadang-kadang orang gak bisa nerima gitu. Tapi kalau aku senang dari kamu. Adalah kamu orangnya kayak. Gak ada yang. Iya gak ada yang. Mungkin bagi sebagian orang kayak. Duh ini ngapain. Apa sih gitu. Tapi kalau menurut aku ya. Itu orang yang kayak. Gak punya tabir di hidupnya. Jadi kamu gak capek gitu. Untuk jalan hidup. Aku menjalani hidup. Apa adanya. Sebisa mungkin. Gak ada yang aku. Perlu tutupin. Aku juga. Begini-begini segala macem. Jadi. Kasarnya mau. Ya. Kayak waktu itu. Jujur aja. Pada saat aku podcast sama. Fitri. Tiba-tiba kan di kita. Whatsapp gitu. Itu aku telepon langsung. Gitu loh. Gini-gini. Gini-gini. Jadi. Aku tuh orangnya. Ngomong tuh enak banget gitu ya. Kalau kita kadang mau ngomong. Aduh nanti. Salah gak ya. Jadi dia tuh enak gitu. Iya. Karena aku pengennya. Fair gitu loh. Maksudnya. Siapapun itu orangnya. Aku. Kamu kan. Whatsapp. Aku langsung telepon kan. Gitu. Jadi clear gitu. Karena kalau via Whatsapp tuh. Jadinya kita. Salah ngomong. Apa ya. Kayak. Pembelaan ini. Pembelaan itu. Kalau Whatsapp kan. Ya kalau aku sampai salah. Pastinya aku akan minta maaf. Gitu. Dan aku tidak ada. Kadang-kadang soalnya dalam sebuah podcast. Atau interview tuh. Kadang-kadang kita gak ada intention kesitu. Tapi jadinya kesitu. Gitu kan. Orang. Kayak. Pembicaraan bersama Nidi. Kan. Gak ada pemikiran. Tiba-tiba dia ngomongin Asyanti. Gitu loh. Gue sampe bingung sama sekali. Aku pun bingung. Oh betul kan. Ya kan jadi maksudnya. Intensinya kesitu. Jadinya kesitu. Tapi kan. Kembali lagi. Aku rasa para netizen juga pinter semua. Zaman sekarang kan udah pada bisa menilai siapa. Dan apa. Dan segala macem. Dan kita tuh juga manusia. Ya. Yang punya hilaf. Punya salah. Jadi aku pikir. Ya. Gak usah dibikin big deal lah. Gitu loh. Cuman kan kita sebagai. Pabrik figur. Memang kadang-kadang. Kesalahan yang kita buat tuh. Menjadi besar banget. Iya. Karena kita balik figur gitu. Padahal banyak banget mungkin orang di luar sana yang. Lebih banyak melakukan kesalahan gitu. Sebenernya intinya gini mam. Orang yang gak suka sama kita. Mau apapun tetap gak suka. Gitu aja. Yang suka. Ya suka gitu. Jadi kita gak perlu cari. Cari. Gimana-gimana juga kan. Sebenernya. Soalnya capek. Karena. Kadang-kadang podcast itu ya mungkin. Karena aku juga. Orangnya kan. Mancing-mancing. Dia parah. Tiba-tiba weng. Gitu ke luar. Kalau dia parah sih. Ma'am terakhir. Apa sih sarapan. Olah Ramlan yang. Belum terwujud. Dalam hidup. Hah. Apa ya. Satu jodoh kan. Udah dua kali loh. Hahaha. Kalau ngomong gitu gak pantes sih. Hahaha. Gak. Gak. Kalau ngomong itu gak pantes ya. Gak. Maksudnya. Kayak. Kayak. Jodoh. Gak. 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 Oke. Jodoh lagi. Jadi maksudnya gini. Karena gini. Maksudnya. Gak enak lah hidup sendiri. Enggak. Maksudnya. Ehm. Kenapa. I jangan bikin sedih dong. Kan tadi nanya. Apa yang. Apa yang. Pengguna dalam hidup. Ya. Pengen punya. Pasangan yang. Ya pastinya. Kebahagiaan yang Mungkin Asyanti punya Itu yang belum aku dapetkan Kamu jadi istri mau baik Ya aku kan nurut sama suamiku kan Siapapun itu maksudnya pasanganku Cuman ya itu aja yang mungkin belum Terealisasi Jodoh Kebahagiaan anak-anak dari kalian aku udah bilang Cita-cita aku Memberikan anak-anak aku bahagia Rumah, deposito Semuanya itu cita-cita aku nabung Buat mereka Terus kemudian Ya pasangan hidup, aku butuh pasangan hidup Yang bisa Ngerima aku Apa adanya lah gitu Dengan segala kekurangan dan kelebihan Tapi kadang-kadang orang-orang di luar sana Udah image-nya tuh udah Aduh kalau deketin Allah tuh Harus ini harus itu, pernah gak gitu kan Ceritain dong kalau deketin Allah tuh gimana Jadi Buat orang-orang di sana tuh gak ngerasa berat Banget gitu loh Ya biasa aja apa adanya Gak perlu Gak, dia tuh kerja keras orangnya Iya, kadang-kadang yang deketin aku tuh udah nunjuk-nunjukin Dia pake mobil apa, pake jam apa Aku gak perlu gitu-gitu Awalnya cuma perlu satu Dan gak bisa aku bahas disini Kalau materi bisa cari sendiri dia Iya kan Jadi ketawa deh tuh Nangis-nangis Dia baik, dia baik gitu ya Maksudnya Maksudnya Baik gitu Baik Inget gak? Banget Ya udahlah itu lupain aja Itu Eh mudah-mudahan Jadi sedih gue Mudah-mudahan dapet lagi yang Maksudnya baik Dan memang maksudnya Ya jangan terlalu Harus yang bener-bener Apa ya bisa ngehandle kamu Dan tau Kamu punya anak Tiga gitu loh Ya sebenernya kalau misalnya pasangan Gak apa-apa Pokoknya sebenernya kan Aku pribadi Aku tuh kan menganut Menganut orang yang Merasa suamiku tuh adalah imamku Jadi aku pasti kalau udah-udah Dia menjadi pasangan Aku rata-rata nurut gitu Nurut Dan orang sekeras aku loh Bisa senurut itu Jadi ya mestinya sih Ya mudah-mudahan aku berdoa Aku mendapatkan orang yang Memang Patut Untuk dipatuhi Amin 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 Kita doain Semoga Orang itu Atau ada yang nonton podcast ini Coba silahkan datang Kasih Kalau Kasih proposal Enggak ternyata Kalau orang Apa namanya Kalau Namanya apa Taruf Aku baru tau Jadi itu ngasih proposal Sisi Kerjaannya apa Pendapatan per bulan Aku juga baru tau Gue mesti taruf Enggak Aku Aku ngasih tau Kalau mau dapet yang soleh Yang jadi imam Siapa tau kan ada yang Tapi Keren gitu Ya Tapi apa lanjutannya Udah Mami thank you ya Thank you juga Udah mau datang Akhirnya Kalau gak ada Prahara Gak dateng deh Prahara Gimana lagunya Prahara Prahara cinta Ini Eh bukan ya Bukan Pokoknya aku doain semoga Mami Pedapatkan yang terbaik Dalam hidupnya Semoga aku bisa kayak Cantilah Amin Dan aku juga Semoga bisa banyak Belajar dari kamu juga Ya kan berteman harus Kayak gitu kan Yang buruknya jangan diambil Yang baiknya diambil Makasih udah datang Ke podcast aku Pokoknya Ini banyak banget Yang seru-seru disini Thank you for watching Jangan lupa Like, comment, and subscribe Bye Thank you Jodoh 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 Jodoh